Pembalap Repsol Honda, Mark Marquette, jadi sorotan pada hari kedua MotoGP Italia 2022. Sebagaimana diketahui, Marquette tampil buruk pada hari pertama MotoGP Italia 2022. Enam kali juara MotoGP itu bahkan gagal menembus 10 besar pada latihan bebas 1 dan 2. Pada latihan bebas 1, Marquette bahkan harus rela mengakhirinya di posisi ke-19. Marquette bangkit pada latihan bebas 2, tetapi hasil yang diraih pun tidak maksimal karena finis ke-12. Performa The Baby Alien belum maksimal. Ini mungkin karena dia baru pulih dari Diplopia yang sempat kambung pada awal musim 2022. Tantangan Marquette pun bertambah karena performa kurang memuaskan dari motor Honda RC213. Akan tetapi, itu bukan alasan untuk menyerah bagi Marquette. Marquette harus menuai hasil positif pada hari ini. Sebab, hari kedua MotoGP Italia 2022 akan menggelar latihan bebas 3 hingga kualifikasi. Hasil apik pada hari ini bisa mempengaruhi jalannya balapan di sirkuit Mugelo, Italia, Minggu 29 Mei 2022, malam WIB. Jika ingin tampil bagus dalam balapan, Marquette harus menuai hasil apik pada hari ini. Meski begitu, menuai hasil apik pada hari ini bukan perkara mudah untuk Marquette. Sebab, para pembalap lain juga mengincar hasil serupa. Hanya penampilan apik yang dapat membuat Marquette bersinar pada hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!